Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi formulir pendaftaran calon pengawas TPS Pemilu 2024 Nah sahabat yang ingin mendapatkan formulir ini dapat diambil di sekretariat panwaslu kecamatan Formulir ini merupakan kelengkapan administrasi pendaftaran pengawas TPS yang mesti diisi Adapun cara pengisiannya akan saya pandu melalui tutorial ini Sebelum kita lanjut pada pembahasannya Sebaiknya sahabat dukung dulu channel ini Agar bisa berkembang caranya Like, Subscribe, serta tekan tombol loncengnya Baiklah sahabat kita lanjut pada tutorialnya Yang pertama Surat pernyataan Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Titik titik Jadi disini diisi namanya Nama lengkap atau nama sekolahnya Bukan nama panggilan sehari-hari Kemudian jenis kelamin Titik titik Jika laki-laki maka laki-laki Jika perempuan maka perempuan Kemudian tempat tanggal lahir Disini diisi berdasarkan kartu tanda penduduk Jadi dimana tempat lahirnya Berdasarkan KTP Kemudian isi tanggal lahirnya Kemudian usia Disini diisi usianya berapa tahun Misalnya sudah 30 tahun Maka ditulis 30 tahun Kemudian pekerjaan atau jabatan Disini diisi apa pekerjaannya atau jabatannya Misalnya guru Maka diisi guru Atau misalnya wira swasta Maka ditulis wira swasta Atau petani Jika pekerjaannya petani Maka diisi petani Kemudian alamat Titik titik Jadi disini diisi berdasarkan alamat Yang berada di KTP Misalnya desa A Kecamatan B Nah selanjutnya Dibat Menyatakan dengan sebarannya bahwa saya Jadi apa yang kita isi diatas ini Merupakan Pernyataan kita untuk di Berapa pun ini Yang pertama Setia kepada Pancasila Sebagai dasar negara Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 Yang kedua Sehat jasmani Rohani Dan bebas dari narkotika Yang ketiga Tidak pernah menjadi anggota partai politik Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir Jadi surat pernyataan ini Yang kita telah isi Artinya kita tidak pernah menjadi anggota partai politik Yang keempat Tidak pernah dipidana penjara Berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana Yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih Maka tadi yang kita isi di atas Artinya bahwa kita tidak pernah dipidana Selama 5 tahun atau lebih Poin kelima Bersedia pekerja penuh waktu Artinya Apa yang kita tanda tangani ini Maka kita sudah bersedia pekerja penuh waktu Enam Kesediaan untuk tidak menuduki jabatan politik Jabatan di pemerintahan Dan badan usaha milik negara Atau badan usaha milik daerah Atau badan usaha milik desa Selama masa anggotaan apabila terpilih Jadi poin ke enam ini Akan kita tanda tangani Berdasarkan materai 10 ribu Yang ketujuh Tidak berada dalam satu keikatan perkawinan Dengan sesama penyelenggara pemilu Maka Apa yang kita tanda tangani di bawah Bermaterai 10 ribu Berarti kita sudah bersedia Tidak berada dalam ikatan perkawinan Sesama penyelenggara pemilu Misalnya PPK atau panwas kecematan Atau panwas desa Atau PPS Maka mereka adalah penyelenggara pemilu Jadi sesama penyelenggara pemilu Tidak diperbolehkan untuk Mendaktar pengawas TPS Demikian surat pernyataan ini Dibuat dengan sebenarnya Untuk dapat digunakan sebagai bukti Pemenuhan surat calon Anggota pengawas TPS Kelurahan atau desa Titik-titik Maka disini diisi Sesuai dengan desa anda Misalnya desa A Maka ditulis desa A Kemudian disini dibuat di titik-titik Misalnya anda berada di desa A Maka ditulis di desa A Pada tanggal Maka diisi tanggal pada saat anda Menulis surat pernyataan ini Kemudian pembuat pernyataan Jadi disini diisi siapa nama anda Kemudian belilah materai 10.000 rupiah Dan tulis nama Kemudian tantangan Mengenai materai yang telah ditempel 10.000 rupiah Jadi itulah tutorial Mengisi surat pernyataan Mendaftar calon pengawas TPS Pemilu 2024 Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh